Halo Jiwaku, selamat datang kembali di Ilima Channel, menjadi lebih berpengetahuan bersama Ilima Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu lumpur pemboran pada sumur panas bumi. Video ini dapat kamu jadikan sebagai media jika ingin belajar tentang panas bumi secara singkat dan juga mudah dipahami. Yuk langsung aja kita mulai. Pemboran merupakan salah satu kunci dalam pengembangan sumber daya panas bumi, baik pada tahapan eksplorasi ataupun pengembangan lapangan. Pemboran menjadi salah satu tahapan yang membutuhkan biaya besar hingga mencapai 35-50% dari biaya total. Salah satu bagian pemboran yang banyak mempengaruhi keberhasilan, perencanaan, dan pengeluaran biaya suatu sumur adalah lumpur pemboran. Apakah kamu pernah mendengar apa itu lumpur pemboran? Lumpur pemboran merupakan fluida yang disirkulasikan ke dalam sumur untuk mengangkat serbuk sisa pemboran. Fluida ini bisa berwujud cairan, gas, ataupun campuran keduanya untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi atau mengurangi masalah pemboran. Lalu, bagaimana ya cara lumpur dapat mengangkat serbuk sisa pemboran? Mulanya, lumpur bor dipompakan dari mud pit, kemudian didorong dengan tenaga dari mud pump. Kemudian lumpur masuk melewati stand pipe, mud hose, swivel, keli, lalu melalui drill string, kemudian melewati nozzle pada bit, lalu melewati anulus di antara drill string dan dinding sumur dengan mengangkat serbuk bor kembali ke permukaan. Setelah itu, lumpur akan masuk ke sistem pemisah berupa desender, desilter, digaser untuk memisahkan lumpur dari sisa pemboran, lalu setelahnya akan kembali ke dalam mud pit. Nah, apa saja ya fungsi lumpur? Pada dasarnya, fungsi lumpur pemboran di industri panas bumi sama halnya dengan di industri minyak dan gas. Fungsi lumpur di antaranya adalah sebagai media hall cleaning, mengangkat serbuk bor dari lubang bor ke permukaan, untuk mendinginkan pahat atau bit, melumasi drill string, menjaga kestabilan lubang bor, mengontrol tekanan formasi, mendukung berat rangkaian casing, kemudian memberi dinding pada lubang bor dengan mud cake, dan juga sebagai media logging. Setelah memahami definisi dan fungsi, maka muncullah pertanyaan tentang apa ya yang dihadapi dalam perencanaan lumpur pemboran panas bumi? Nah, ini dia jawabannya. Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan karena adanya perbedaan keadaan geologis formasi di sumur hidrokarbon dengan di panas bumi. Yang pertama adalah keadaan geologis batuan penyusun formasi panas bumi, di mana batuan panas bumi bersifat rekahan, akibat proses pembentukan batuan pada kondisi temperatur tinggi, dan adanya sistem recharge dari air permukaan yang senantiasa mengisi celah-celah batuan dengan tekanan normal hidrostatik air. Akibat banyaknya rekahan, maka reservoir panas bumi cenderung mempunyai tekanan yang lebih rendah dari kolom tekanan hidrostatik air. Pada saat dilakukan pemberan, interval reservoir dapat terjadi kondisi hilang sirkulasi, baik secara partial loss maupun total loss. Kemudian, tantangan terbesar lainnya adalah panas bumi mempunyai temperatur yang tinggi, sehingga dapat mengubah sifat fisik lumpur dan menyebabkan lumpur tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka, dapat disimpulkan dengan kondisi formasi dan temperatur tinggi dapat mempengaruhi pemilihan dan juga penggunaan vida pemberan secara efisien atau tidak. Bagaimana jiwaku? Setelah mendengar penjelasan video ini, pastinya kalian menjadi semakin penasaran bukan untuk belajar tentang materi pemboran panas bumi lainnya. Tonton terus video-video I-5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih.